Polresta Tanjung Pinang melaksanakan apel gelar pasukan operasi Zebra Seligi 2022 di Mako Polresta Tanjung Pinang. Operasi Zebra Seligi dilaksanakan selama 14 hari. Jajaran Polresta Tanjung Pinang melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian wilayah dengan sandi operasi Zebra 2022 di halaman Mapolresta Tanjung Pinang. Apel gelar pasukan dipimpin Wakapolresta AKPB Arief Robi Rahman dan diikuti beberapa unsur pendukung mitra Polri di antaranya TNI, Satpol PP, dan Disub Kominfo Kota Tanjung Pinang. Operasi Zebra Seligi merupakan operasi terpusat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh polda Kepulauan Riau selama 14 hari dari tanggal 3 Oktober hingga 16 Oktober mendatang dengan tema tertib berlalu lintas guna mewujudkan kamsel tip kar lantas yang presisi. Ada pun yang menjadi target operasi ini adalah masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas serta lokasi rawan pelanggaran dan kecelakaan dengan prioritas penegakan sistem tilang elektronik. Sejumlah sasaran prioritas di antaranya menggunakan handphone saat mengemudi, melawan arus berpuncengkan lebih dari satu orang. Pengembudi di bawah umur tidak menggunakan helm SNI dan pengendara yang dalam pengaruh alkohol serta mengemudikan kendaraan melebih patas kecepatan. Personil yang kita libatkan ada 53 orang berlangsung selama 14 hari. Tadi rekan-rekan sudah mungkin mendengar amanat. Dengan sasaran tadi ada beberapa nanti saya juga sudah sampaikan diantaranya adalah SIM, helm SNI, mengemudi menggunakan handphone, kemudian juga ada yang menggunakan alkohol saat berkendara, nah ini menjadi atensi kita. Kepada petugas di lapangan, Wakap Proresta berpesan untuk memahami target dan sasaran operasi serta dilaksanakan secara maksimal sehingga pelaksanaannya berjalan normal. Dari Tanjung Pinangu, Malana Sution, AINews, melaporkan.